Siap-siap kenyang nontonin Marvel tahun depan Sebenernya bukan cuma Marvel Tapi tahun depan ini penuh dengan proyek-proyek superhero Khususnya Marvel yang bakal gue bahas di video ini Dimana baru aja dirilis kemarin Atau beberapa waktu yang lalu Itu teaser Atau semua proyek-proyek Khususnya series ya Yang bakal tayang di tahun 2025 Ya masih ada satu lagi di tahun 2024 akhir ini Dan sisanya di tahun 2025 Nah setelah kita ngeliat Kita akhirnya bisa menemukan nih Dimana titik-titik timeline dari semua proyek-proyek Yang udah direncanain sama Marvel Khususnya di tahun 2025 Khususnya lagi untuk phase 5 Dan pembukaan untuk phase 6 nanti So bakal kita bahas semuanya Bukan cuman yang muncul di trailer Tapi semua proyek termasuk film Yang juga bakal tayang di tahun depan So gak usah lama-lama lagi Langsung aja bareng gue Rian Let's explore this universe Karena emang udah mau masuk Bagian-bagian klimaks dari Marvel Cinematic Universe Kita bakal menghadapi musuh besarnya Yaitu Dr. Doom Ini yang kaosnya lagi gue pake ini Semuanya kalian bisa temukan disini Ini ada linknya disini Semua kaos-kaos kerennya Khususnya yang Dr. Doom ini Bisa kalian liat disini Silahkan aja di check out Diliat-liat juga barang-barang yang lainnya Pokoknya semuanya keren-keren Dan gue jamin kalian gak bakal nyesel Bahannya juga bagus guys So kalau kalian mau Langsung aja cek di keranjang yang ada disini Oke proyek berikutnya dari Marvel Cinematic Universe Bakal hadir di bulan Desember ini What If season ketiga Dimana ini udah muncul juga teaser Yang bagian udah bareng-bareng sama proyek-proyek Disney Plus lainnya Dan ini juga merupakan proyek terakhir Atau season terakhir Untuk seri What If Sebelum nanti kita bakal ketemu lagi sama Spin-offnya What If Which is gue bakal bahas juga di video kali ini Secara premis Seri ini bakal kembali mengeksplore berbagai alternate timeline Yang tercipta dari kejadian di MCU Yang berjalan berbeda Nah kalau merefer ke beberapa sneak peeknya Ini bakal ada episode yang menceritakan What If Yang berfokus ke Red Guardian Bucky Barnes Bill Foster Dan Ranger Morales Dimana ceritanya Ini awalnya diceritakan untuk muncul Di seri What If season kedua Terus ada episode yang terinspirasi dari anime Mecha Gundam Yang menghadirkan para Avengers dengan suit robot raksasa Yang bakal melawan segerombolan monster raksasa Terus juga ada beberapa karakter MCU Seperti Captain America Sam Wilson Red Guardian Sang Chi Monica Rebu Moon Knight Shuri dan Melina Vostokov Yang bakal muncul di episode ini Terus ada juga episode yang menghadirkan Agatha Harkness Dalam sebuah cerita musikal Dan episode yang berfokus ke Sang Chi Dengan setting cerita bertema western Anyway Jeffrey Wright juga balik Untuk memerankan karakter The Watcher Dimana dia ini adalah narator sekaligus pengawas Dari seluruh cerita multiverse ini Masuk ke bulan Januari Ada series animasi Your Friendly Neighborhood Spider-Man Yang bakal rilis di tanggal 29 Januari 2025 Nah ini adalah series animasi kedua Garapannya Marvel Animation Dan bakal punya sekitar 10 episode Series buatan Jeff Trammell ini Bakal memperkenalkan kita Dengan cerita origin dari Peter Parker Dan bagaimana dia ini bisa menjadi Spider-Man Kabarnya Peter Parker ini Bakal dapat kekuatan dari laba-laba radioaktif Dari universe yang lain Yang dibawa sama monster multiverse Yang datang ke universe-nya Peter Parker Selain itu kita juga bakal diperkenalkan Sama Nico Minoru Penyihir dari tim Runaways Yang bakal jadi love interest-nya Peter Di universe ini Terus ada juga Amadeus Cho Bocil pinter sedunia yang jadi Hulk di komik Yang disini juga bakal jadi temennya Peter Terus ada Harry Osborn Temennya Peter lengkap dengan bapaknya Norman Osborn Yang bakal mengambil role sebagai mentor-nya Peter Sama kayak Tony Stark ke Peter Di universe utama di MCU Ada juga hero Marvel seperti Daredevil Yang bakal diisi suaranya sama Charlie Chokes Yang juga bakal muncul disini Terus juga ada Doctor Strange Yang juga katanya bakal muncul disini Di seris ini juga kita bakal diperkenalkan Dengan berbagai macam suit Spider-Man Yang bakal dipake sama Peter Parker Dalam petualangannya Selain itu seris ini juga bakal menghadirkan Berbagai film klasik Spider-Man Seperti ada Chameleon, Scorpion, Speed Demon, Tarantula, Unicorn, Rhino, Butane, Wizard, dan juga ada Doc Ock Serisnya bakal punya komik prequel-nya sendiri Dan bakal menjadi setup cerita untuk Peter Parker Dalam cerita serisnya Dan kabarnya season kedua dari serisnya ini juga lagi dikerjain Dan sedang dalam di tahap pengembangan sama Marvel Animation Lanjut ke bulan Februari Ada film pertamanya Marvel di tahun 2025 Yaitu film Captain America Brave New World Yang tadinya ini judulnya adalah Captain America New World Order Nah film ini bakal fokus ke petualangan Sam Wilson sebagai Captain America yang baru Dan juga sidekicknya Ini ada Joaquin Torres alias si New Falcon Yang bakal berusaha buat mencegah konflik internasional Dan mengalahkan mastermind dibalik semua konflik yang akan terjadi di filmnya Film ini bakal memperkenalkan kita sama Tedious Ross Yang diperanin sama Harrison Ford Yang menggantikan Almarhum William Hurt Di sini Tedious Ross dicertakan menjadi Presiden Amerika Dan bakal berubah menjadi Superhuman Yaitu Red Hulk Yang nantinya bakal berhadapan sama Captain America Selain itu ada juga Samuel Stern dari film The Incredible Hulk Yang bakal comeback jadi vilain baru yang bernama The Leader Dimana dia ini punya kekuatan otak yang sangat cerdas Dan kabarnya bakal jadi secret vilain di film ini Terus ada juga Isaiah Bradley Mantan Captain America kulit hitam pertama Yang bakal dicuci otak sama kayak Winter Soldier di cerita film ini Terus ada Gian Carlo Esposito Yang debut sebagai karakter Marvel Yang bernama Sidewider Dimana kalau di komik Dia adalah founder dari Serpent Society Di film ini dia bakal diperkenalkan sebagai mercenaris Yang punya peranan penting di MCU kedepannya Nah film ini juga bakal mereveal kita soal nasib pulau Tiamut Dimana sebelumnya ini muncul di film Eternals Dan gak jelas bakal diapain Dan akhirnya dimunculkan disini Dimana ini juga kayaknya bakal ada hubungannya Dengan kemunculan metal langka Adamantium yang ada di pulau itu Di bulan Maret ada seris Daredevil Born Again Yang rilis pada tanggal 4 Maret 2025 Ini adalah sequel dari seris Daredevil garapannya Netflix Seris ini bakal mengambil set timeline setelah seris Echo Dan season satunya bakal punya 9 episode Seris Daredevil Born Again ini bakal menceritakan Matt Murdock Yang balik lagi ke Hell's Kitchen buat beraksi sebagai vigilante Dia juga aktif sebagai lawyer di law firmnya Bersama dengan Foggy Nelson di Nelson, Murdock & Page Sementara itu disini juga Wilson Fish alias Kingpin Musuhnya Daredevil Bakal diceritakan mencalonkan diri menjadi wali kota New York Dan kayaknya bakal menang nih Sampai akhirnya mereka bakal teaming up buat ngalahin villain psikopat Yang bernama Muse yang mulai meneror Hell's Kitchen Nah Charlie Chokes bakal balik lagi sebagai Matt Murdock alias Daredevil Diikuti sama aktor original dari seris Daredevil lainnya Ada Vincent D'Onofrio sebagai Wilson Fish alias Kingpin Terus ada Deborah Ann Wall sebagai Karen Page Elden Hansen sebagai Foggy Nelson Dimana dia ini adalah lawyer sahabatnya Matt Murdock Terus ada Ayelet Zurer sebagai Vanessa Fish Istrinya Kingpin dan ada John Benton sebagai vigilante pemberatas kriminal The Punisher Selain itu ada juga karakter baru seperti Heather Glenn Love interest barunya si Matt Murdock Terus ada Hector Ayala alias White Tiger Dia ini adalah vigilante baru dari Hell's Kitchen Nah di komik Hector ini awalnya dicertakan sebagai mahasiswa biasa Di Empire State University dan merupakan temennya Peter Parker Sampai akhirnya dia nemuin White Tiger Amulet Kalung sakti yang berasal dari kota mistis Canlan Yang membuat Hector ini bisa berubah menjadi White Tiger Dan dapat kekuatan superhuman dari Dewa Harimau Terus ada Muse musuh barunya Daredevil Di komik Muse dikenal sebagai seorang serial killer dan psikopat Yang jadi musuhnya Daredevil dan musuhnya Blindspot Blindspot ini adalah seorang killer yang percaya Kalau dia bisa ngasih purpose ke korbannya Dengan menjadikan mereka sebagai karya seni lewat darah dan organ mereka Muse sendiri gak pernah mereveal nama aslinya Dan origin story-nya masih menjadi sebuah misteri Dia sendiri punya kekuatan super, superhuman strength, superhuman speed Dan kekuatan sensor black hole Yang membuat dia undetectable Even dengan kekuatan superhuman sense seperti Daredevil Selain itu seri ini juga bakal punya koneksi dengan MCU Dengan kemunculan Yusuf Khan, bapaknya Kamala Alias si Miss Marvel Yang bakal ketemu sama Matt Murdock di Hell's Kitchen Pindah ke bulan Mei Ada film Thunderbolts yang bakal rilis tanggal 2 Mei 2025 Ini adalah film kedua MCU di tahun ini Sekaligus film terakhir MCU di Phase 5 Film ini bakal memperkenalkan kita dengan super team baru Yang isinya penjahat dan anti-hero Seperti Yelena Belova Profesional assassin mantan agent Black Widow Bucky Barnes, mantan super asasinnya Hydra Yang dikenal sebagai Winter Soldier Red Guardian, mantan super soldier-nya Uni Soviet Ghost, mantan agent shield yang punya kemampuan untuk memanipulasi kepadatan tubuhnya Dan bisa menghilang Terus ada Taskmaster, anaknya General Dreykov Dan pemburu mematikan dari Red Room Dan ada US Agent, mantan Captain America Yang akhirnya direkrut jadi anti-hero Di bawah perintahnya Valentina Allegra de Fontaine Ceritanya bakal berfokus ke mereka yang ditugaskan sama Val Buat menjalani sebuah misi berbahaya untuk pemerintah Amerika Dimana ini akhirnya membuat mereka ketemu sama super soldier baru Yaitu Bob Reynolds alias The Sentry Robot Rainer sendiri awalnya dicertakan sebagai pecandu narkoba Yang satu hari masuk ke lab Profesor Cornelius Yang menyempurnakan sebuah super soldier serum yang bernama Golden Sentry Serum Golden Sentry Serum sendiri awalnya diinisiasi sama Departemen K dari Kanada Yang bertanggung jawab sama program Weapon X Dan juga ini adalah sisa-sisa ilmuwan Nazi di proyek Operation Rebirth Tujuan mereka adalah untuk membuat super soldier serum Yang 100 kali lebih kuat dari serum Captain America Singkat cerita, Robert akhirnya memakai Golden Sentry Serum Supaya dia bisa mabok alias high Dan hasilnya, dia malah mendapatkan super power Yang kekuatannya setara dengan 1 juta matahari yang meledak Bisa dibilang, dia ini adalah Superman tapi versi Marvel Salah satu aspek yang paling kompleks dari Sentry adalah Keberadaan alter ego-nya yang jahat yang bernama The Void The Void sendiri berasal dari sebuah virus mental Yang dibuat sama seorang mutant illusionist yang bernama Mastermind Virus ini ditaruh di pikirannya Sentry dan menciptakan sebuah delusi Dimana setiap Sentry menggunakan kekuatannya Maka monster Void ini bakal muncul dan menghacurkan dunia Dimana ada beberapa momen, hal ini kejadian dengan persona Void Yang men-take over tubuh dan kekuatan Sentry The Void sendiri bisa dibilang adalah sisi gelap dari kekuatan Sentry Yang mewakili segala ketakutan dan kegilaan dalam dirinya Lanjut di bulan Juni, ada seris Iron Heard Yang bakal rilis pada tanggal 24 Juni 2025 Seris ini bakal punya 6 episode dan jadi penutup dari MCU Phase 5 Di komik, Iron Heard sendiri adalah nama superhero dari Riri Williams Awalnya, dia ini dicertakan sebagai fansnya Tony Stark Yang membangun armor suitnya sendiri dengan teknologi bekas dari Iron Man Armor Mode 41 dan material curian dari kampus Sehingga cerita, Riri akhirnya sukses membuat suit Iron Heard pertamanya Dan menghentikan tahanan penjara yang kabur di New Mexico Melihat keberhasilan Riri, Tony akhirnya mengangkat Riri menjadi muridnya Dan memfasilitasi Riri untuk menjadi superhero In the end, Riri juga akhirnya jadi sidekick-nya Iron Man di event Civil War Nah, di seris Iron Heard Kita bakal dicertakan keberlanjutan petualangannya Riri Williams Setelah dia beraksi ngebantu Wakanda di Black Panther Wakanda Forever Di akhir film itu, Riri dilarang Shuri buat ngebawa suit Iron Heard-nya Karena terbuat dari aset vibranium milik Wakanda Nah, Riri bakal dicertakan pulang ke kampusnya di MIT Sampai akhirnya dia di deo karena absen dari kampus Dan kembali ke kampung halamannya di Chicago Disinilah dia bakal ketemu sama Parker Robin Dan geng pencurinya buat dapet duit dan material yang cocok Untuk nge-build armor Iron Heard-nya Tapi along the way, Riri akhirnya nanti bakal berhadapan sama Parker Robin Yang turns out dia menjadi jahat dan menjadi vilain dengan nama The Hood Yang punya kekuatan magic dari jubah terkutuk Di komik, Parker Robin sendiri awalnya diceritakan sebagai remaja yang bercita-cita buat menjadi super vilain setelah melihat Electro ngelawan Daredevil Parker kemudian mengawali karirnya sebagai pencuri bersama saudaranya yang bernama John Dengan mencuri barang-barang berharga yang bisa dijual Sampai di satu momen, mereka datang ke sebuah warehouse Dimana disana mereka diserang sama iblis berjubah Parker kemudian menembak iblis itu Dimana iblisnya lalu pergi dan meninggalkan jubah merah beserta boots Nah karena gak mau rugi, Parker kemudian mengambil dan memakai semua barang-barang itu Tanpa dia sadari, ternyata ini adalah jubah dari iblis Dormammu dari Dark Dimension Dan akhirnya memberikan dia kekuatan sihir iblis ke Parker Robbins So dengan kekuatan barunya, Parker akhirnya menjadi vilain dengan jelukan The Hood Dan membuat organisasi kriminalnya sendiri yang beranggotakan para super vilain Selain itu, Jim Ross bakal kembali sebagai dekan MIT di seris ini Setelah sebelumnya muncul di film Captain America Civil War Dan rumornya, Sasha Baron Cohen bakal diperkenalkan sebagai Mephisto di seris ini Yang sepertinya bakal ada hubungannya sama kekuatannya Red Hood Di bulan Juli ada film Fantastic Four First Step Yang bakal rilis di tanggal 25 Juli 2025 Dan menjadi pembuka buat MCU Phase 6 Ini adalah film reboot Fantastic Four yang bakal didirect sama Matt Shackman Film ini bakal mengambil set di alternate timeline Yang bertema retro futuristik yang bakal menceritakan origin story dari tim Fantastic Four Dari mulai mereka dapat kekuatan mereka di luar angkasa Sampai menjadi tim superhero yang melindungi universe mereka dari selangan Galactus Film ini bakal dibintangi sama Pedro Pascal Sebagai Reed Richards alias Mr. Fantastic Yang di komiknya dia ini punya kekuatan tubuh elastis Terus ada Vanessa Kirby sebagai Susan Storm alias Invisible Woman Yang di komiknya punya kekuatan mengendalikan medan magnet dan bisa menghilang Terus ada Ebon Moss Bahrak sebagai Ben Grimm alias The Thing Yang punya kekuatan super strength dan juga tubuh yang terbuat dari batu Atau berkulit batu Dan ada Joseph Quinn sebagai Johnny Storm Yang bisa merubah tubuhnya menjadi kobaran api dan bisa memanipulasi api Selain itu ada juga Herbie, robot pelayannya Fantastic Four Julia Garner sebagai silver server versi cewek yang jadi pelayannya Galactus Dan Ralph Innocent sebagai Galactus, si pemakan planet yang bakal jadi musuh utama Fantastic Four Di bulan Agustus kita dikasih seris animasi lagi yaitu Eyes of Wakanda Yang bakal tayang pada tanggal 6 Agustus 2025 Seris ini didirect sama Todd Harris dan dibuat sama Marvel Animation dengan style animasi yang baru Ini adalah animasi ketiga dari MCU setelah What If dan Your Friendly Neighborhood Spider-Man Seris animasi ini bakal menceritakan kelompok setria Wakanda yang ditugaskan ke seluruh dunia buat mengambil kembali artefak vibranium Dan kabarnya, seris ini bakal koneks sama kerajaan Wakanda yang diperkenalkan di universe utama MCU Terus rumornya, karakter Iron Fist juga bakal dimunculkan di seris ini Lanjut ada seris animasi Marvel Zombies yang bakal tayang di bulan Oktober tahun 2025 Marvel Zombies adalah seris spin-off dari What If yang mengadaptasi storyline dari Marvel Zombies di komik Marvel Ini merupakan spin-off dari episode What If Zombies yang muncul di seris What If season pertama Nah kalau merefer ke source materialnya, Marvel Zombies sendiri menceritakan sebuah alternate universe yang bernama Earth-2139 Yang dimana suatu hari ini kedatangan superhero misterius dari dimensi lain yang membawa virus zombie yang bernama Hunger Superhero itu kemudian mulai menyerang para superhero bumi seperti Avengers, X-Men, Fantastic Four, dan superhero lainnya Yang akhirnya membuat zombie apocalypse di seluruh dunia Nah kalau di seris What If, storyline Marvel Zombies ini justru dimulai di alternate event di film Ant-Man and the Wasp saat Hank Pym ini menyelamatkan Janet Dimana disana Janet ternyata terinfeksi sama virus Quantum Realm yang membuat dia menjadi zombie Janet kemudian menyerang Hank Pym dan Hank Pym lalu kembali ke bumi Dimana Hank dan Janet yang udah jadi zombie mulai menggigit semua orang termasuk para hero dan vilain di bumi Yang otomatis mengubah mereka menjadi zombie Nah ceritanya bakal berlanjut di seris ini dimana kita bakal diperkenalkan dengan general hero baru Yang masih survive di dunia zombie apocalypse yang bakal berhadapan dengan wabah zombie yang terus menyebar Seris ini bakal punya 4 episode dengan rating TVMA atau R-rated Jadi pastinya bakal ada adegan gore, brutal, dan berdarah-darah Seris ini bakal memperkenalkan kita dengan berbagai macam zombie seperti Clint Barton, Captain Marvel, Captain America, Abomination, Ghost, Scarlet Witch, Okoye, dan Icarus Selain itu ada juga survivor yang masih hidup, hero-hero yang masih hidup, yang tidak menjadi zombie Ini ada Shang-Chi, Miss Marvel, Yelena Belova, Kate Bishop, Jimmy Woo, Death Dealer, Red Guardian, Kathy Shen, Moon Knight baru yang bernama Eric Brooks, Black Widow Agent, dan Gang Skrull Terakhir di bulan Desember 2025 bakal ada seris Wonder Man Ini adalah seris solo dari karakter Simon Williams alias superhero yang bernama Wonder Man Yang bakal digarap sama Marvel Television dan bakal dirilis di bawah banner Marvel Spotlight Ini adalah mini-seris yang punya 10 episode dan dibuat sama Destin Daniel Cretton Dia adalah director dari film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Seris ini bakal memperkenalkan Yahya Abdul Martin sebagai Simon Williams Simon Williams ini adalah aktor yang menjadi superhero Wonder Man Terus ada juga Ben Kingsley yang bakal kembali sebagai Trevor Slattery Akter gadungan yang sempat impersonate The Mandarin, leader dari Ten Rings Terus ada Demetrius Gross sebagai Eric Williams alias super villain yang bernama Green Reaper Dan ada Ed Harris sebagai Neil Saroyan, manajernya Simon Williams Di komik, Wonder Man alias Simon Williams ini diceritakan sebagai anak dari seorang industrialis yang bernama Sanford Williams Dan pewaris dari perusahaan teknologi Williams Innovation Tapi perusahaan itu akhirnya terus merugi gara-gara naiknya pamor Tony Stark Dan juga perusahaannya yaitu Stark Industries Simon akhirnya bekerjasama dengan Baron Zemo buat menjatuhkan Tony Stark Asalkan Simon mau disuruh buat nyusup dan mensabotase Avengers dari dalam Simon pun setuju, dia kemudian dirubah sama Baron Zemo menjadi manusia super dengan kekuatan ionik yang bernama Wonder Man Wonder Man akhirnya ditugaskan buat join ke Avengers Dan rencananya adalah untuk mengkhianati mereka di satu momen Dimana Zemo bakal menjalankan rencana jahatnya kepada Avengers Hasilnya, Avengers akhirnya terjebak sama perangkap Zemo Tapi rencana ini gagal setelah Wonder Man ternyata lebih memilih untuk menyelamatkan Avengers Dan membantu mereka untuk melawan Zemo Ini akhirnya membuat Wonder Man mati dalam prosesnya Setelah kematian Wonder Man, Hank Pym akhirnya merekam pattern otak dari Wonder Man In case mereka menemukan cara untuk membangkitkan lagi si Wonder Man Dimana brain pattern ini nantinya digunakan sama Hank Pym untuk menciptakan vision Di sisi lain, saudara dari Simon yaitu Eric Williams akhirnya menjadi super villain yang bernama Grim Reaper Dan menyerang Avengers untuk membalas dendam Sebelum akhirnya, Wonder Man bisa dihidupkan lagi sama para Avengers Series ini bakal berfokus ke Simon Williams yang bakal mengawali karirnya sebagai bintang Hollywood Dengan dibantu sama Trevor Slattery Sampai akhirnya, Simon mendapatkan kekuatannya Dan menjadi superhero baru MCU sebagai Wonder Man So itu dia semua Project Marvel pada tahun 2025 Yang mana yang bikin kalian excited? Yang mana yang kalian tungguin? Silahkan lupakan semuanya di kolom komentar di bawah Dan kita diskusi rame-rame And thank you udah nonton video ini Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe Sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini Cari kita juga di TikTok, di Instagram Karena kita juga bikin konten disana Dan jangan lupa juga di check out-check out kaos-kaos kita yang ada disini And thank you udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Gue Rian, until next time Keep exploring the multiverse Sub indo by broth3rmax